Aku Bintri kabur dari rumah sebenernya, bahaya AI engga, cuman kalo foto pernah dipake sama orang yang buat ngipun itu pernah, pas SD ditanya cita-cita apa apa, gak pernah bilang jadi dokter, jadi artis. Ternyata itu modusnya bukan cuman karena uang, dia ada fantasi seks disitu. Malam, malam, malam sendiri, malam-malam sendiri. Apa aku nak wani ya, nge-tubungi-bungi saya ini sama Denny. Semarang sama Denny lu. Nggak kok? Tawuran ini nggak, alat gobang, dua-dua. Ya orang Tawuran, gua gober. Tawuran gua dispenser pindah rumah. Gimana? Ya orang, maksudnya kan. Ya kok, ya kan delmen lu bocah-bocah cili. Lu bocah-bocah namun kan kadang anu, dipengaruhi alkohol lu mau. Atau seudan gue, barangkali mereka punya adrenalin yang tinggi, curhat. Maksudnya? Mereka ngetes ilmu, orang menung ceritanya tuh. Tapi kota, di Jakarta, orang kebak kalau menunggi rumah kamu. Apa ya orang? Oh, ada tawuran antar pelajar ya. Tapi kalau di Semarang kemarin kan di, di ya. Ada yang utara gitu ya. Tapi orang yang mau di Semarang, orang yang mau di Jakarta. Memang notabene kekerasan itu pasti ada di setiap kotanya. Ya pasti kan. Orang memungkiri. Ya di setiap kotanya. Oh, ada tawuran antar RT. Ketua RT antar ketua RT tawuran. Nganggu tulup. Apa ya? Macem-macem. Jadi RT di Kalimantan kumpulnya, RT ini kan kumpulnya. Jadi, himpunan RT se-Indonesia. Kita kumpul. Kita kumpul. Kita kumpul. Ya. 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 SS satu ya. Ya. Dui ih bukan.. Uatan? ילoke gas. Ini aku terjecek. Gimana Mbak? Kenapa? Ya. Aku mereka kembali keren highly hujan video die talking Mari. orang-orang diw ketekan ya wali baca-bacaan di aku ayo, aku pilih asesiasi aku lurus tengah wis ya wali mas Ki bentar apa ya? gak salah tempat enggak lah, emang kenapa? hah? esteba gun koyok gini, sampian mau duduk iya, soalnya mobilku mogok di depan, jadi aku mampir mobil mogok mobilmu mogok sini kamu tak dorong, apa mobilmu tak dorong? hah? mobilnya tak dorong bantu mau oh mobilnya sekarang biar gak jadi bintang tamu mobilnya apa kok, olah-olah kijang LG atau apa L300 kamu tau bacaan jebelnya suka trepel makanya, laki liatnya gak mas ngopi penumpang liatnya mangan mobil mogok kamu usah sana ini dateng, ini tuh krea-krea lho gak apa-apa kan yang penting jual minuman kan iya, keras juga ada lho keras, mau dia ngepindah semua beneran 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 makanya aku mampir ini 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 aku kenapa? kamu masih enggak? iya 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 hoe apai meskipun dari mana? santa jakarta ini orang kajartid bre gue beli jam di kajartid Jakarta ya? Sekarang aku Jakarta. Desi lah kamu. Kok kenal? Desi lah. Kamu jangan lupa purnah, kamu kena Pak Sikit. Seb, berenkosnya kandel gitu. Tapi bapakku berenkosnya kandel, cuman bukan Pak Sikit. Aning, berenkosnya beneran kandel. Berenkosnya beneran kandel. Bagus. Ayo, ayo. Ini ya, Mas Ella ya? Iya, Desi. Sehat ya? Oh, ini. Kok bisa? Kenal, Kese? Siapa namamu, Mbak? Desi, Mas. Desi? Keguru, Keguru. Keguru, Keguru. Keguru, Keguru. Keguru, Keguru. Pulang kampung lah. Bojone, gue tamu ini terus, Ser. Aku kecayaan ketemu, Terakhir ketemu kita lima tahun yang lalu. Iya, iya. Dia masih guru. Sekarang udah banyak duit. Jadi, bapaknya kan Pak Sikit tukang negur wad ya kamu bapaknya. Serius? Wah, ngga mau ngapain. Pak Sikit kan negur wad ya. Kamu sekarang sukses ya. Masuk negur tanggalnya terus bedinya gimana, Bapak? Kali-kali ya negur. Negur itu apa ya? Potong pohon gitu. ya Bapak pernah mencoba menebak sih Bapak kita mau go cleannya ambil 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 temenin om ya enak kan kawan-kawannya enggak ya enak 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 udah makan udah 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 berubah mobilmu kenapa mobilku mogok nggak tahu kenapa makanya kesini nyari minum udah dipanggilin tukang bengkel udah nggak tahu nggak dateng-dateng Mas berarti dari Jakarta Jakarta ke Semarang ngapain mudik ya mudik udah kok sampai sini terus mogok terus piye nggak ini udah ketemu temanku jadi sekarang kamu udah di Jakarta berapa lama berarti lama lah asum pagi-pagi berapa tahun sekarang masih beda dulu kan kamu masih sempet kemo ya dulu ya kan dimu dimu semangat dimu kan agak botak enggak pernah ya enggak pernah ya emang menarik sih Desi ya tapi justru Des kita seneng banget kamu datang sini masa sih Iya soalnya memang jarang-jarang kita biasanya kan cewek-ceweknya enggak pernah genep ngerti tangga sini foto sempal-sempal sempal pemikiran orang-orang sempal Rainer sempal cangkeming macem-macem dan rata lurus ikut woy rumah Alhamdulillah serba banget aku speechless sih lho bapak masih di situ gang 8 itu kan di Jakarta berarti 11 tahun berarti mengawali apa jenengnya kehidupanmu itu di Jakarta ya Oh enggak cerita dulu dari awal sampai ke Jakarta kita dengerin dari awal tuh kalau dulu di Semarang emang ini modeling-modeling terus sempet kerja di Kompas TV Jateng habis itu baru casting Jakarta habis itu ya dari situ syuting sampai sekarang syuting sama sekarang ya tapi itu merindu karirnya merindu sekali dari kerja di Kompas TV berarti Kompas sebagai apa dulu freelance atau gulung kapel presenter presenter di Kompas TV presenter nggak kok bisa dapat jadi presenter di Kompas TV daftar lah ikut audisi daftar aku mau diceritakan ya jangan mau beras berarti awalnya memang dari Kompas terus di Semarangnya modeling di Semarang habis itu ada audisi presenter Kompas aku ikut habis itu lolos ya udah kerja di Kompas dulu setahun ya habis itu ada casting film pertama kali di Jakarta itu yang pertama kali kamu ikutin ya film apa film horror Hotline triple six dulu judulnya aku jadi istrinya Yama Carlos Oh istrinya Yama Carlos itu siapa ya Tama kucing itu itu peran apa maksudnya pada saat itu jadi aku disitu ceritanya tuh eh seri kesurupan jadi sering diganggu setan itu kan horor kan jadi suami aku tuh pengantar pizza apa yang terpisa pada pizza aku di rumah sendiri nah sering digangguin sama setan-setan gitu kesurupan berdua kan baru aku tuh emang sering kesurupan dulu oke repot gini-gini menang melamun hilang menutup antara keserupan sama ayan beda dikit Oh berarti castingnya dulu coba akhirnya tapi ada basic belajar presenter apa semuanya otodidak cuman kalau acting aku tuh dari SD emang suka acting sendiri di depan kecah narsis 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 ngomong-ngomong sendiri gitu dari otodidak sampai ke seni peran di Jakarta gitu ya paling sering beris main sinetron tau layar layar sinetron ama FTV iya makanya gas kemana temanku ada yang update di instastory tau bocaya kampungnya Dewi Jakarta ya Masa Sopo Rai Surya aneh rasalah Sopo jenengnya masak Cepelose lah ya alah si Rai itu lho dia upload kamu mana Loh ke Rai Sopo aneh pas si Rai sekarang ceritahu macam mana-mana lagi orang ini ngarang instastory aku kaget adek kamu tapi ngarangnya dia peder jadi pantasan mong bapak e pas si Rai Surya cuman negurmu ya tian anaknya social gini kan dong tapi yang bersama lah bahkan juga punya hobi acting ya bagasnya iya aku aku gak punya hobi anjing natural bisa dia dia juga pernah ikut tapi kan memang gagal ya tapi yang gagal kalo ngarang cerita aku ikut gagal yang aku ikut apa terus gagal aku udah tau ikut apa orang gagal biar tau mungkin orang-orang tuh banyak yang pengen kayak mbak Desi gitu orang gue deh yang ngarang cerita ini kompak segas kayak gue tau omongnya orang bentuk rapopo orang aneh utara aneh ini awa dia merasa paham ya mbok ngelongin apopo iya mbak rasu emang ya kok orang yang terangin bahkan juga pernah ikut tapi gak ngapopo eh imb kan ya orang itu cu makanya kamu pernah kan ikutan ikutan omong eh ikutan omong orang tau mas tapi dia langsung ikut film sih nah yowes langsung ikut film dulu aku mau ikut cuman gagal karena disuruh nangis kalau acting kan gitu dong disuruh nangis disuruh ketawa itu pernah kamu lakuin juga baru? iyalah pasti kan namanya acting kan namanya di kehidupan kan pasti ada nangis ada semeng ya sama aja kayak di sinetron paling sering paling sering kamu disuruh acting apa dulu? maksudnya kalau jaman aku lebih skalar apa sumbeng apa? orang lah acting semuanya iya kan tergantung peran mas iya tergantung kebutuhan peran butuhnya peran apa cuman lebih sering jadi ini orang-orang galak sih antagonis antagonis macanya gitu gak usah sih lu jauh apaan ya? emang aku tanggung NUKW mendukung mengiyakan kamu tapi sering memang antagonis ya? antagonis sampai di sinetron FTV film pun antagonis ganti-ganti orang teater coba peran antagonis akan kubunuh ya itu kayak Toro Margen hai dari mana kau? akan kubunuh jika kau tak pernah sudah ku racunin minuman itu kan seti-seti kan lu ngomong-ngomong ngomongnya iya itu teater lawas teater tuh banyak yang lebay itu dari-badi oh iya ya karena dulu kan kita ditunjukin ekspresif gua mah ngeriak gitu-gitu tapi kalau sekarang kan beda ya orang-orang kan juga lebih natural harusnya iya lebih natural ya kalau marah gimana deh semestinya kamu kalau acting marah kayak gitu gak? eh gitu gak? enggak ngopo gua ria enggak sih enggak sih lebih ke ekspresi muka sama ini aja tergantung marahnya ngapain ya? marah-marah bentak-bentak orang kamu anjing kamu anaknya pasti ngomong baling gitu gak sih pernah iya iya persetan iya pak you anjing enggak sih enggak sih enggak sih enggak sih seorang degongan ngeriak enggak paling nampar atau dorong aku mau tampar ikhlas enggak sih gitar enggak sih bocor oke 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 dulu ini kalau efeknya 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 kalau bentuk kamu tentang industri Indonesia sekarang ini gimana terutama di dunia sinetron yang notabene itu masih jadi konsumsi makmak iya itu iya gimana iya karena pasarnya mereka tuh lebih ke ibu-ibu rumah tangga jadi ada sebagian sinetron yang menceritakan drama kehidupan cuman kadang menurut aku kayak terlalu drama kurang realistis gitu loh tapi kamu mengakui hal itu lebay misalnya iyalah emang lebay tapi justru itu yang menarik perhatian penonton ibu-ibu itu sukanya yang drama-drama yang karyo karyo ingat saja kalau dia ini jeng 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 kan karena udah masih zaman saya kan ibu-ibu nonton drama tv-nya dikepuluk-kepuluk asuh-esuh gara-gara emosi kan oke itu justru ratingnya tinggi loh serius kayak gitu-gitu itu kalau sama si ibu-ibu ibu-ibu banget ya tapi sampai pernah gak di tahap kamu kamu kan antagonis nih terus sampai itu kan banyak yang sama di tv kok ini jahat nih sampai pernah gitu gak sih kamu belanja di pasar gitu pernah kok pernah tau nih pasar ibu-ibu 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 cuma kalau di area Jakarta ya pulang-pergi aja tapi ada bestcamp kita bawa kursi atau kasur sendiri-sendiri kursi lipat biasanya Oh yang sebuah timur kamu nyamanya pake sleeping bag kita ngomongin paling rendah awal mula banget tuh tiga juta ini perjudul hitungnya Oh kalau sinetron satu tiga hari itu bisa berapa judul satu Oh oke tukang soto ganteng itu kan menjual imajinasi yang tidak mungkin kamu pernah ya aku ngeliat dia jadi tukang tape jadi pemulung-pemulung kamu ketemu oke cuman irang-irang itu fakta juga ya berarti kalau kita main FTV kurang lebih ngulang tiga harian ya ya sorry saya punya teman juga yang dia apa stripping ya yang betul-betul kejar tayang sampai dia ngomong gini wah mas ngeri mas nek stripping kayak gini kita jadi kayak tahanan kota katanya iyalah selama dia masih tayang kita nggak boleh kemana-mana aku tuh pernah stripping kena tipis tuh nggak boleh op-6 di rumah sakit kayak cuman boleh tidur dua jam op-6 nggak boleh op-6 ngomong-ngomong ngomong-ngomong inso saja paling info bentar tidur dua jam udah kerja lagi berapa hari itu berapa lama itu setiap hari waktu kamu tipis sudah syuting berapa lama misalnya 23 minggu kalau biasanya aku tipis seminggu syuting baru-baru syuting itu tipe karena kan nggak tidur-tidur tidur dua jam ngomong-ngomong 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 syuting infus vitamin C neurobion Neoroto kamu kan amat install juga mungkin yang adanya setiap dicucop kenyata acu install dicucop entah ya kena ada sih ya iya 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 ftv aku kan nih ya artis toh yang gak kan masalah beda kalau kita kan masih ya lah platformnya masih instagram juga kan dia cuman cuman marah-marah di instagram emotv aku ini marah-marah di instagram gak mesti coba gas saya kan gantian kamu yang interview dia dia penasaran sama kamu gas aku soalnya konjok kok kadang string hosting dia emang aku menyenangkan aja kamu suka nggak ada masalah enggak ada masalah enggak sih udah kenapa kamu ajak saya dulu enggak 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 tapi aku penyayang kok coba ini aja dulu masih aku sayang banget pasti kalau deket-deket kamu apalagi Desio cantik aku sekali ketemui langsung kawannya wong berhah maksudnya buat Desi ya kita berdua lah yang terbaik ya yang terbaik untuk karirmu loh yang baik amin amin Desi sekarang berarti base nya dimana Jakarta lah oh enggak di Semarang udah ada Jakarta ya kok Jakarta kenapa emak aku tuh cinta-cintanya dari kecil jadi artis serius serius jadi kalau pas SD ditanya cinta-cinta kamu gak pernah bilang jadi dokter jadi artis jadi artis ya jadi makanya kenapa mereka Jakarta itu karena untuk industri hiburan ya pusatnya di Jakarta kalau mau sinetron FTV film kan di sana kamu gak bisa belum semaju teknologi sekarang kan ya pada saat itu kan 11 tahun yang lalu jangan mulai merintis karir ya kamu gak bisa update home sweet home dong berarti kalau kamu di Jakarta jadi jaman pulang kampung kan home sweet home mesti ngomong pasti kan gak ada jangkrik suara-suara jangkrik ada gak ada toh aku mau jadi jangkrik di rumahmu gak apa-apa siap siap di kantongi tapi waktu gak des maksudnya dengan peluang karir yang ada di Jakarta sekarang ini dengan resikonya resikonya aku bener guys resikonya kan sorry ya kalau cewek kan kalau dulu di era aku ya kayak casting tuh ada iklan sabun kamu pernah denger ya yang orang-orang kayak iklan sabun ya dia harus coba betul-betul dengan sorry kak dan bukil gitu emang iya ada di era aku dulu sampe apa-apa susu dihan saplas dulu mau susu gini itu waktu aku SMP dulu aku belum lahir aku ketua nih oh iya oh iya rasanya aku ngerti itu makanya tapi resiko-resikonya gimana resikonya aku gak pernah ya casting yang aneh-aneh gitu normal normal dan kan ada manajer jadi ada yang nemenin no omu sendiri atau bukan seorang ngambahnya ada twitter orang yang memang handle manajemen artis ikut agensi 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 kadang kan bahaya kayak gitu kan ada banyak sentelingan-sentelingan casting tuh aku tuh jujur ya aku tuh juga penasaran karena aku gak pernah ketemu yang kayak gitu makanya emang bener mau tang casting nanti ketemu itu bener maksudnya tang casting aku soalnya bener deh banyak berta-berta yang muncul kan juga yang betul-betul ya sorry ada ada syek itu werok ini banyak werok ini langsung atap ya langsung alam padahal kan nah itu tadi banyak katanya produser nakal yang harus casting director artis aku gak pernah ketemu cuman aku pernah denger-denger nah masalahnya aku kayak emang-emang beneran gitu karena aku gak pernah ketemu yang begitu gak pernah ketemu udah sih pilihan nikmat Jakarta ini ngeri loh ya oponnya polusinya polusinya eh ini trending tuh nomor 2 nomor 2 dunia eh 2 dunia polusinya cocoknya nomor 7 nganum merangkir kok merangkir bekasinya bekasikan Surat Jakarta Jakarta nomor 2 polusi di dunia kamu urep di Jakarta emang polusinya ini jadi aku tuh jarak keluar rumah kalau gak emang bener-bener butuh sesuatu di rumah cuman kemarin aku ada meeting di Asta kan aku bener-bener pernah kemarin minggu lalu aku keluar rumah emang berasa banget tenggorokan jadi sakit di outdoor jadi radang tenggorokan aku pulang dari Bali 6 hari sakit langsung oh sakit ya karena kan sampai oh itu emang kecapean kamu di Bali party terus kamu iya wali ya iya wali ya iya wali ya kan mbak gue lu party enggak sama aku pulang-pulang kenal kamu kalau di Bali minum apa es legend kamu apa-apa 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 Asta 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 siwaran siwaran dikunyah sampe nengsem raka aneh asuh tuh gila sih kan teke baju legend ya teke berarti uangnya dari sini gini misalkanya dukungnya gini diurungnya teke gini prank lalu kamu akhirnya kayak cuman healing gitu healing healing paru-paru enggak bu tekan sampai kemarin tempat jika itu sampai kelegasan nyuruh untuk beberapa perusahaan untuk nyemprotin air dari atas katanya biar enggak fungsi itu leteskan fungsi ini bikin hujan buatan fungsi ini sobo Mbak Rarawil mau bisa memberhentikan hujan bisa memanggil hujan lu kan tidak ada itu wala lu kan tidak ada itu wala dia ada itu wala dia ada itu wala dia ada itu wala dia bacaan model mangkuk kalau kita ngareng terlalu jatuh-jatuh berarti lu ngaran wajibu Jakarta ya Allah emang itu apa ya itu apa ya polusi kondisi kendaraan saki opo positif wakbener Jakarta pintar juga wawana wawana nge-nge wawana papat limo siji jadok motor jadok motor kabe dp papat prabosa tenggolmu ya iyo ngomong-ngomongi bener juga ya betul-betul ya bener-bener kududit pindah yoo bener tapi ya sebenernya ya menurut aku kalau-kalau penyebabnya cuman kendaraan bermotor enggak juga kenapa baru sekarang separah itu terusnya bertambah itu kalau aku baca karena industri lain kayak pabrik gitu ya kayak pabrik atau PLTU yang aku baca di berita ya itu karena PLTU pakai batubara itu asapnya yang bikin cuman karena saya itu proyek pemerintah nah itu susah ya itu juga semua kan kita tuh beda mas Amerika tuh ada New York ada Washington DC iya bener Indonesia yang ada Jakarta ke Jakarta makanya mau dipindah jadi pusat pemerintahan sama pusat perekonomian Amerika yang nyujuk Washington DC Indonesia Jakarta kabet jadi Jakarta ambrol ya ambrol perekonomian sama pemerintahan Indonesia ambrol makanya ya dengan adanya ibu kota negara tuh support sebenarnya ya seharusnya itu ada cucu kita soalnya iya ada yang paling 10 tahun-10 tahun ini yang ini Alhamdulillah apalagi kita yang suka udara-udara kotor di Jakarta ya udah enggak kan udah repot kok enggak balai di Semarang lagi tadi ya kok selebran influencer saya kan gue semuanya memadai kan aku pengen pindah yang Bali malah Oh balikas Oh iya nih Bali cek masuk cuman polusinya polusi bule gue narko sebenernya bule memang rasek rasek tapi sampe yang kemarin dikonekan kayaknya gue saya nombak motor ya gue mulai kan beranggas beranggas gue rumah sana padahal ini gini kuno yang mau bertukang asa-rasa ini gini kan kan ngerti Dewi tuh iya 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 saya kan dari supere Grabnya ada ngeitali pirowing Dewi bar Grab sekolah bandara ini yang gini botel 1.500.000 telangnya aneh bukannya orang peluh menik taksi nah kalau supere taksi ini di Indonesia benggengge aku ngakunya kerjanya apa padahal tukang supere taksi, tukang ngomong bayarannya memang ngomong, tapi ini saja ini keren yang gini kuno iya padahal kan zaman saya ini juga kayak influencer, selebram itu kau sekarang bisa teknologi semakin cagih ini kenalkan aku aku lahir di 1922 aku adalah pencipta indomie aku adalah pecintamu wajah fotomu bisa tak buat berbicara bisa nirin suara-suara siapa suara-suara lagi kamu mau gimana suara-suara asli kita kan kadang ada orang-orang beberapa artis atau beberapa wajahnya dipakai untuk dapat bahaya-bahaya dari bahayanya enggak cuman kalau foto pernah dipakai sama orang yang buat nipu-nipu pernah dipakai apa itu rata-rata nipu jadi ini ada cowok bikin Instagram pakai nama lain tapi semua pakai fotoku sampai story-storyku diposting disitu suarimu diambil nah itu tuh ternyata buat nipu cowok-cowok buat minta uang Oh tapi dia ngerti pernah pernah jadi aku kenapa aku bisa tahu karena ada cewek nge-dm kan marah-marah dia bilang ngapain ngapain lo ganggu-ganggu suami aku suami gak tahu suaminya siapa aku bilang emang suaminya siapa gitu kan terus dikirim ini nih kamu DM-dm sama dia terus aku bilang apa sih ibunya ini bilang kan aku WhatsApp suaminya ya udah fotoin aja nomornya aku bilang gitu nomor yang WhatsApp ke suami-ibunya maksudnya udah bisa aku cari nomornya itu nomor siapa ternyata cowok cowok agak belok gitu ternyata itu modusnya bukan cuman karena uang dia ada fantasi seks disitu jadi cowok nih bikin akun Instagram pakai pakai foto-fotoku ternyata nih cowok tuh punya kelainan seksual jadi dia suka sama cowok-cowok nah jadi dia mahu dia minta-minta kenalan sama cowok ngakunya aku terus minta video-video lagi oral seks itu tadi gak bauk ini video-video hahaha ya orato oh itu suangnya ya orato sampe gitu aja oral seks gitu ya iya aku taunya pas pantar das kaci gitu ya hahaha tapi ya tapi ya tapi ya parah ya orara iya gitu kan ya jadi kan aku itu aku lapor polisi jadi polisi yang nyita handphonenya tuh shup orato hahaha Tuduk bagus juga nih barang bagus nih mas enggak pinggul kamu lapor polisi apa gimana tadi polisi yang nyita aku lapor polisi polisi melakukan penelidikan ketangkap lahnya orang terus hp nya kan disita ternyata di handphonenya tuh banyak video video yang diminta dari korban-korbannya itu ternyata terus sebenernya kan cowok ada 100 orang anjing yang pamer dasar gitu iya yang ngirim-ngirim video ada cowok berarti galeri sini ngomong terlalu terlalu ngomongnya mana parah yang sampai apa paling parah paling parah tuh ada cowok dia masih lagi gitu tapi di masjid 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 aku itu imanku itu masjid ada backgroundnya masjid diopo masjid dikarpet masjid sampai punya fantasi separa itu ya jadi aku taunya dikasih lihat polisinya video-video tapi kan sing cowok sing colek bayanginnya dia iya dia kan juga nggak tahu korban kan kamu tak jadi korban aja deh hehehe kamu aja tapi kamu yang berasih dengan kondisi Desi pernah dikasih eh pernah di tahap itu di apa jadi apa penipu mau iya fotonya dipakai buat nipu orang terus menjadi kerugian besar dong iya kerugian karena orang taunya itu aku padahal enggak terus secara memang klarifikasi waktu itu aku sempat ada press column di media karena dapet dari ini kan apa polda karena aku bawa kasus di jalur hukum kalau bawa kasusnya di jalur track berarti gitu gitu mas itu dampaknya apalagi sekarang ada AI kayak bisa ngeranjangin tubuh bisa ngedit soto kita soto pake baju jadi teranjangan lebih serem ya maksudnya kan dulu kalau AI itu jadi positif tapi ada positifnya loh iya kan kalau soto teranjang berarti nggak bisa edit AI oh iya ini lah ini berarti ada sharing boleh nanti ini editan kok kita saling untuk kerajaan kita saling untuk kerajaan parah 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 gara-gara ya aku mati ngomong dipergunakan untuk ya kangen lah ya sama seseorang yang mungkin udah ada, sekarang kan parah banget sampe bisa udong, macem-macem dong, semakin sanggih jadi kalo kita ngomongin bahaya AI sendiri kan pasti bahaya, lawang DC aja pernah disalahgunakan walaupun itu belum jaman AI loh? belum ya, apalagi sekarang kan dengan teknologi tinggi banyak juga ancaman-ancaman yang akhirnya influencer kemarin kan pada mungo ya, telegram wah dengan adanya AI kayak gini ya kita gak kerja dong yang tadinya memakai jasa kita influencer untuk greeting gak ya? halo, jangan lupa berdatang, sekarang cuma foto-toto jangan lupa datang ke mall, bla 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 ngurangi rejeki orang ya? iya, apalagi AI didukung dengan adanya banyak sampah itu gak bagus sekali iya, sampah itu waduh tapi kemarin juga sampah lumayan banyak loh neng, deal! apa itu dulu? yang kemarin banjir-banjir kan sampah udah, udah, udah nah, aku sampah dari Semarang cukup aman sih karena aku sendiri ya, disya kan udah dipesiin Pandawa Pandawa Group, weee iya, bener tapi aku sendiri, Gas, aku tau apa gawe-gawe video clip di pembuangan sampah jati barang dulu orang aku kan video modelnya bukan, waktu kamu kan kita waktu di Deso itu apa pun, Gas dulu kita pernah satu project juga ya Pak Desi ya oh gak bilang loh cantik-cantik kamu tuh dulu kamu, apa jatilan dia jatilan itu tadi buka siwalan sama minum es lege gue gak sih malah lana kita project video clip udah selesai di Buddha pada saat itu ya film apa-apa? laku apa ya laku apa ya laksmana, laksmana budak rantawan dari sini jadi, cewek cantik dari kampung yang disukai krea-krea kalau tu beka jahat-jahat gasanכ kaya banget penyelenggati dipilih baked ya enam Terus rapi, tenang. Nah gue nih apa, pindahnya? Apa? Apa air drop? Airdrop. Pindah motolnya pieco. Motolnya pindah sekongin ini. Cegi motolnya di air drop. Aduh Desi, Desi luar biasa. Nak masuk loh Des? Yuk ya. Sampai selesai. Tak ada munculan sih Rok. Kan kamu kan putri Semarang nih ibaratnya ya dong. Ada nggak pesan-kesan untuk cewek-cewek Semarang? Untuk AI dan 4 dawa grup mungkin. Untuk cewek-cewek Semarang siapa tahu yang Kalau mereka mau berkecimpung dalam dunia entertain juga. Ya, banyak sekarang. Ya kita sebut influencer, selebgram gitu ya. Tapi untuk bisa mencapai. Memiliki change juga yang lebih besar. Karena mereka sudah punya followers kan siapa tahu. Punya kiat-kiat orang gue. Kayak Desi bisa merambah ke dunia sinetro dan segala macem. Yang penting Wani. Ya kan terakhir aku Bibi Ndki kabur dari rumah sebenernya. Apa? Kalau nggak boleh. Bukan nggak boleh sama orangtuaku. Buat jadi artis? Nggak apa-apa jadi artis gitu-gitu. Tapi aku kan pingin jadi artis. Jadi yaudah aku. Tapi akhirnya bisa membuktikan sekarang ya? Makanya itu kan tanggung jawabnya besar. Gimana caranya membuktikan. Saya penting Wani. Kapur ada jajikan. Kapur ada jajikan. Kan disini-disini. Kan disini-disini. Untuknya gue yang berontos ya kulit. Bajik. Bapak butik. Ngomong kono bajingan. Ngomong kono bajingan. Ngomong kono gulia, rosok tuh. Yang penting niat. Jangan gampang menyerah. Maksudnya pasti banyak. Banyak peluang yang bisa kita dapat ya. Banyak peluang yang bisa kita dapat ya. Banyak apa ya. Banyak saingan pasti. Apalagi sekarang. Sekarang anak-anak blasteran dikit. Jadi. Oh iya iya tuh. Makanya. Makanya aku memeteng iloan dua. Iya bener. Aku Rabin emang rata-rata pikir. Meteng hai. Kegelem. Orang-gelem tau apa yang aneh kayak ini. Jatah salap gelap anakku bos. Mesti kira aneh. Minimal. Jadi konek ngomong. Kalo ada siuti dari artis ya. Pasti. Isang ngomong angges yang ngomong. Bahasa Indonesia ini. Aku tidak bisa. Oh iya. Bahasa Indonesia lancar-bancar ya. Belum tentu ya konek ngapi. Belum tentu ya konek ngapi ya. Cuma karena looknya udah menjual ya wis lah. Ini kan raneh kenceng aja ya kak. Setakanyar. Luar biasa ya Desi ya. Aku motor suan banget loh. Makasih ya. Udah ke sini. Siap. Bangar lucu. Mobilnya apa? Mobilnya tauin ya? Iya tauin wey. Apakah kamu tak tauin? Gak. Oh nggak mobilnya tauin. Ini tak terkeku. Tak drop nih ngomahku bini serat sih. Mbak Cio mah yang gak dukun-dukun hitam nih. Mbak Cio. Lu menak gendam mau. Aku pamit ya mas. Tengok. Makasih ya. Kedepin Instagramnya. Apa problemnya. Sampai? Lanak? Aku. Oh ini balik dulu dulu. Api yang pas. Api yang pas. Api yang pas. Api yang pas. Ternyata. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Sukses selalu ya. Nah disini tuh. Gubanya tuh harus peluk. Gak boleh enggak. Loh lagi bule loh aku. Eh. Asapnya cipik-cipikin. Masa loh. Sejani loh. Uang ini. Terus ya. Semerba kok makamanya. Hahaha. Uangnya jadi. Artis yuk. Artis yang ibu kota. Kue kan yang sotang-soteng. Kue kan yang ini tak urut. Kue yang di Jakarta lu. Gak moh aku. Setelah ngomongnya aku moh nih Jakarta. Bok tau ini gaji saya ke juta. Kita 10 juta sesasin di Jakarta moh. Gak moh. Satus juta moh. Tidak di dalam. Udah prabahagia. Sebenarnya enak. Sekarang kumpul. Ngancani kue ngopi. Malah gena. Gua pakai desi. Enggara aku. Sese. Pasuk. Pasuk. Apa yang ini tuh. Apa yang ini. Yang ini. Hahaha. Paling orang gitu. Anggir di tekan ini. Masih tau ngambung aku. Masih ngambung. Gerasi. 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 Tutup gue. Lalu gue menyiap. Gerasi. Tangancani kue tutupan. Terus banggi. Mabalik pegang wang, wang. Sampai jumpa di video selanjutnya.